Terima kasih sudah menonton Pemirsa, terdapat dua varian jenis kelapa yang tak asing lagi di telinga kita Kelapa ini ialah kelapa hijau ataupun kelapa muda Kedua jenis kelapa ini seringkali dikonsumsi masyarakat dengan cara beraneka ragam Mulai dari mengonsumsi langsung dari batoknya, namun ada pula yang memilih untuk dicampurkan bersama es dan juga gula Kandungan pada kelapa dipercaya bisa menghilangkan rasa haus kita Tak sampai di situ, daging buah ini juga memiliki hasil baik bagi para penikmatnya Lantas manakah yang paling menyehatkan? Kelapa hijau atau kelapa muda? Sebab kelapa hijau lebih dikenal ampuh atasi beragam keluhan penyakit Benarkah? Berikut simak jawabannya bersama dokter di studio Kelapa yang muda identik dengan warna hijau, tapi ternyata tidak selalu sama Dan ada bedanya ternyata Kali ini kita akan bahas bersama dengan dokter-dokter Samuel Uthoro, spesialis di klinik konsultan Selamat pagi dokter Selamat pagi Selamat pagi Oke langsung aja di depan kita ada dua buah kelapa Ternyata buah-buah kelapa ini beda nih Bedanya apa sih sebenarnya secara singkat dulu nih? Ini ada satu perbedaan Kalau kelapa hijau itu dari aspek jumlah cairannya sebenarnya Kalau ukuran kelapanya sama, dia lebih banyak airnya Satu Kedua, dia karbohidratnya juga lebih banyak Kemudian mineral-mineral lainnya juga dia lebih tinggi dibanding kelapa muda Dan dia dagingnya itu lembut sekali Lain dengan kelapa muda Kelapa muda kalau lebih tua dikit dia sudah dagingnya agak keras Kalau dia masih lunak sekali Ya tapi kandungan protein yang ada di daging kelapa Itu lebih banyak di kelapa muda Oke jadi kalau dagingnya Jadi masing-masing punya ciri khas masing-masing ya dok ya? Ya makanya kelapa hijau itu rasanya lebih enak sebenarnya Ya lebih manis ya dokter ya? Ya karena karbohidratnya dia lebih tinggi Oke, nah dokter ini juga kan banyak yang mempertanyakan khasiatnya Nah ini ada fakta dan mitos yang pertama dokter Ini bahwa minum air kelapa hijau katanya bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah Ini fakta atau mitos? Menurunkan tidak Ini mitos Oh mitos Tapi menjaga tekanan darah jadi bagus Ya, kenapa? Karena dia kandungan natriumnya rendah Dia yang tinggi kaliumnya Kalium itu penting buat mengontrol tekanan darah Jadi kalau apakah dengan minum kelapa satu terus tekanan darahnya jadi bagus? Tidak Dia harus minum berulang-berulang tiap hari minum ini Sehari satu? Sehari satu cukup Jadi menjaga kesehatan tekanan darah karena pembuuh darahnya ya Iya Dari kalium Tapi banyak juga yang beranggapan nih Kalau katanya Kalau kelapa hijau ini lebih bergisi daripada kelapa muda Ini fakta atau mitos? Mitos Jadi sama aja sebenarnya? Sama aja sebenarnya Tapi Memang si kelapa hijau itu lebih tinggi karbohidratnya Lebih tinggi kaliumnya Itu lebih tinggi Tapi sebenarnya fungsinya sih sama-sama saja Oke Kalau karbohidrat lebih tinggi berarti apakah kalorinya lebih tinggi dokter? Enggak ya? Atau sama? Jelas dong Oh pasti ya? Tapi Dengan Logikanya udah mulai jalan ya dok Dengan jumlah cairan yang sama Karena kayak ini Ini kan kecil Ini besar Sudah jelas cairannya lebih banyak ini Ini akan lebih sedikit Ya Tapi Hati-hati kalorinya dia akan lebih banyak Nah tapi Kalorinya didapat dari mana? Dari karbohidratnya Karbohidratnya dia tetap karena buah ada glukosanya ada Fructosanya ada Fructosa itu lebih aman buat tubuh kita Oke Nah dokter Ini juga ada fakta dan mitos berikutnya dokter Ini banyak yang beranggapan bahwa air kelapa Baik untuk menetralisir atau mengurangi kolesterol Ini fakta atau mitos? Air kelapa hijau ya dokter? Mitos Oh mitos? Mitos Dikira mungkin kesapu kali semua Kosterolnya keluar gitu Enggak 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 Ini dia mitos Kenapa? Karena kolesterol yang sudah terbentuk Dan yang sudah punya kecenderungan melekat Itu tidak akan bisa diluluhkan Atau dikendalikan oleh air kelapa Baik hijau maupun kelapa muda Kan kalau misalkan orang makan daging-daging gitu Kadang-kadang minum air kelapa Ini biar larut ke kolesterolnya gitu Itu Itu juga mitos Pandangan yang salah Memangnya itu kolesterol akan larut dengan air kelapa Enggak mungkin Jadi tetap Anda harus membatasi asupan kolesterol Oke Ini berikutnya nih ada yang Ini ada yang seru lagi nih ya Fakta atau mitos nih Kalau misalkan konsumsi air kelapa Dapat membantu mencegah batu ginjal Ini fakta atau mitos Tapi jangan jawab dulu Kita akan kembali sesaat lagi Nah itu tadi ya bagaimana caranya kita Kalau misalkan punya air kelapa tadi nih Balik lagi ke air kelapa ya Air kelapa itu katanya kan orang bilang identik kelapa hijau, kelapa muda Ternyata beda nih Hasilnya beda Dan gak selalu juga ternyata karbohidrat yang banyak ini jelek Tapi kan katanya karbohidrat yang banyak malah bagus Gak apa-apa aman karena fruktosa ya dari gulanya buah gitu Ada lagi nih yang seru tadi yang belum terjawab apa tuh Intan Iya tadi belum terjawab nih dokter Ini katanya kalau kita rajin minum air kelapa ini dapat mencegah batu ginjal Ini fakta tamitas dokter Ini fakta Air kelapa muda fakta ya dokter Fakta satu dia kandungan airnya tinggi Kita tahu minum itu minimal dua liter Minimal ya jadi setiap orang itu buat memelihara kesehatan ginjal harus minum sehari paling tidak dua liter Lebih masih boleh dua setengah liter Tapi saya ingatkan jangan minum air sekaligus satu liter Karena itu menjadi beban buat ginjal Anda Oh gitu Di luar kan ada tuh minum air sekaligus pagi dua liter lagi Itu gak boleh Karena volume darah akan meningkat Pesat ginjal akan bekerja berat Oh maksimal berapa dokter sekali minum? Sekali minum 500 cc Gak usah banyak-banyak Nah pertanyaannya Apakah air kelapa dapat menghambat pembentukan batu ginjal? Fakta Karena dia kandungan air tinggi Dan dia punya sap yang bisa melarutkan batu-batu Yang ada di saluran kencing Ya jadi ini fakta Ya tapi bukan buat sekali minum kayak minum obat ya bisa Jadi? Harus rutin Oke Sehari satu ya dok ya? Iya Ini baik kelapa muda maupun kelapa hijau sama? Iya sama Oke Sekali minum tuh butuhnya berapa banyak sih dok? Apanya? Sekali minum kelapa? Satu batuk sekecil ini atau segini? Satu itu sekitaran nih Kalau yang batuk kecil ini sekitar 300 cc Oke Kalau anda tuang ke gelas Kalau yang seperti ini bisa 500 cc Hmm cukup ya Jadi prinsip mencegah batu itu banyak minum Satu Kedua si kelapa hijau mengandung sat yang menghambat si oksalat Batu biasanya batu oksalat Itu mengendap di ginggal Oke Ini bagus sekali ya Jadi artinya kita untuk mencegah batu ginjal Ternyata ada caranya yang juga dengan cara yang alami ya Nah ini ada yang fenomenal banget nih Karena sering diomongin di grup-grup dok Ini sampai bisa pada berantem nih orang-orang Ini fakta atau mitos nih Kalau kelapa hijau Katanya dapat mengurai racun-racun dalam tubuh Ini fakta atau mitos? Ini mitos tapi sudah lama sekali ini Iya Berkembang Jadi kalau kita minum sesuatu yang kita kuatim bersifat racun Segera minum air kelapa Iya Enggak juga sebenarnya Karena dengan minum air kelapa Volume minumnya lebih banyak Si sat-sat berbahaya itu akan cepat dibuang melalui ginjal Anda Jadi sebenarnya air apapun sebenarnya mungkin efeknya mirip ya Iya Oh jadi bisa minum air putih juga berarti ya Soalnya takutnya kalau misalkan kamu minum suatu saat tertentu Dia nyari-nyari kelapa hijau ini melasih lama gitu Padahal ada air di rumah kan tinggal diminum aja Dan dia dengan minum air kelapa akan minum volumenya lebih banyak Kenapa? Rasanya kan enak Enak, manis ya Apalagi ini ditaruh di kulkas Dingin Waduh Panas-panas minum ini bagus Iya, malah dulu tuh spesifik banget katanya harus kelapa hijau Supaya racunnya hilang Enggak ya dok ya Enggak Mungkin jangan-jangan yang nyebarin tuh toko yang jual kelapa hijau kali ya Biar laris Iya, biar laris kan Yang berikutnya ada lagi nih yang seru juga nih Katanya minum air kelapa hijau juga punya manfaat lain nih Ini katanya mampu mengatasi sakit kepala Ini fakta atau mitos? Mitos Mitos dok Mitos lah Ini orang udah berharap loh Kenapa hubungannya dengan sakit kepala Kecuali Anda sakit kepala akibat dehidrasi Oh Dehidrasi kan kekurangan cairan Iya Anda minum air kelapa Kan tadi saya bilang rasanya enak Disedotnya enak dibanding air putih biasa Dan dia mengandung elektrolit Sebenarnya ini kelapa yang paling efektif yang buat orang yang habis olahraga Ini sebenarnya seperti minuman isotonic drink Oh Yang sebuah dijual botol-botol kaleng-kaleng gitu ya Iya Karena dia mengandung elektrolit Ada natrium, ada kalium, ada kalsium Di itu yang penting buat orang habis olahraga Oke Karena setelah minum ini Jadi kemungkinan terjadi kekurangan elektrolit Akibat Anda berkeringat Itu akan diatasi Dulu saya tugas di pengedalaman juga sama sih Orang-orang yang banyak buang air besar di area gitu ya Iya Karena enggak ada yang lain Apabila infusan juga enggak ada Ya air kelapa dikasih Oh air kelapa Diminum Benar sekali Diminum Enggak kirain di infusin Enggak Infus enggak dong Minum dong Benar-benar sekali diminum Itu bagus buat di area Buat yang olahraga berkeringat banyak Kan ada tuh orang olahraga siang Panas-panas dia jogging Keringatnya banyak Nah minum Airan elektrolit alamiah Ini juga Ini dok Si kelapa ini Kelapa hijau Ataupun kelapa muda Ini banyak dipercaya Sama ibu-ibunya lagi hamil nih dok Katanya kalau diminum Ini bisa Anaknya nanti jadi bersih Kulitnya bagus Rambutnya jadi banyak Itu gimana sih dok Itu mitos Oh mitos juga ya Gak ada hubungannya ya dok Gak ada hubungannya Ya jadi Ibu-ibu hamil juga Kan harus minum Oke Ya Banyak kali Ibu hamil males minum Jangan Harus minum Mau minum air kelapa Silahkan Tapi apakah jadi bersih Enggak juga Itu emang sering Tapi ibu-ibu tuh kayaknya Udah percaya aja gitu Oh ini harus banyak minum air kelapa nih Katanya Memang sih katanya kulitnya gak berubah gitu Warnanya tapi masih lebih bersih kulitnya lah gitu Lebih kinclong gitu Terus rambutnya juga Biar tumbuhnya banyak Itu mitos Ini ada lagi nih Ini mengenai stamina ya Ini katanya Kalau misalkan minum air kelapa Air kelapa ini bagus Untuk bisa meningkatkan stamina Ini fakta Atau mitos Terutama laki-laki nih Fakta Fakta Oh iya dok Iya Karena ada Anda capek Anda minum Kayak minuman elektrolit ini Dia juga mengandung karbohidrat Gula Ya otomatis Staminanya akan pulih Ini stamina beneran kan maksudnya ya Pertanyaan dokter Stamina kan maksudnya Stamina itu mitos Oh kalau stamina yang untuk Suami istri Ya itu mitos Tapi kalau yang untuk stamina olahraga Dan sehari-hari itu fakta Oh oke Ya kan makanya kalau orang pelari maraton Suka dikasih ini gak sih Harusnya pakai ini juga boleh Air kelapa juga boleh ya Senaranya Tapi kan susah Ya Napasnya Ya 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 Oke 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 Nah dokter ini gimana dengan asam urat dokter Ini katanya air kelapa hijau Baik untuk mencegah dan atasi asam urat Ini fakta atau mitos? Ini fakta Eh sorry Mitos Oh mitos Ini mitos Benar senang dok Penelitiannya juga baru pada hewan coba Dan itu belum bisa kita katakan Ini benar akan mencegah asam urat Ini mitos Oh masih mitos ya dokter ya Oke Nah dokter tadi kan dokter bilang Ini ada apa ya Ciri khas tersendiri antara kelapa hijau dan juga kelapa biasa Kalau misalnya kita harus milih dok Ini mana yang lebih baik sih dok sebenarnya atau sama aja? Sama aja Yang mana aja? Yang mana aja Tapi memang kalau buat Anda entah senang olahraga Olahraga berat kan lemes Kelapa hijau Karena kandungan karbohidratnya dia lebih tinggi Oke oke Nah ini kalau misalkan kita ngomong soal kelapa ya Katanya kelapa hijau ini dan air kelapa muda ini sama-sama aman dikonsumsi Untuk penderita diabetes Untuk orang yang dengan diabetes Ini salah Ini mitos Oh mitos dong Mitos Karena di kelapa itu kan ada karbohidrat Karbohidratnya ada glukosa ada fructosa Orang diabetes itu gak boleh makan glukosa terbanyakan Apalagi kalau Anda diabetes minumnya tiap kali minum air kelapa Hati-hati Kadar-kadar gula darah Anda akan naik Pasti Iya 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 Jadi harus tetap hati-hati Bagi para penderita diabetes Yes Hati-hati Jangan sembarangan Ya Oke dokter-dokter kan bilang kelapa hijau dan kelapa muda ini kan sama aja ya dok ya Tapi kenapa sih dok kok kelapa hijau harganya lebih mahal Ya itu karena persepsi orang ini buat obat Eh dokter sama bukan jualan kelapa hijau Oh iya sih Mana tahu harganya kenapa lebih mahal Hanya sampai jualan dong Oke dokter langsung aja nih tipsnya kalau gitu Bagi orang yang ingin jualan Eh bukan jualan air kelapa ya Bagi orang yang ingin konsumsi air kelapa hijau ya Atau kelapa muda Ini gimana tipsnya dokter? Itu bagus terutama anda di tempat panas Anda olahraga berkeringat banyak Minumlah air kelapa Itu akan lebih sehat karena ini murni natural Ada elektrolitnya ada karbohidratnya di samping H2O cairannya banyak Untuk mengganti yang sudah dikeluarkan Gitu Tapi jangan berpikiran ini dapat menurunkan kolesterol Enggak Dapat menjaga asam urat Enggak juga Ada batasan tapi gak dokter? Kalau misalnya berlebihan nih Gak boleh Kenapa? Karena dia kaliumnya tinggi Kalau kaliumnya tinggi Dia bisa terjadi yang namanya hiperkalemi Hiperkalemi gak bagus buat jantung Tanya nih sama dokter jantung Bisa aritmi ya Tiba-tiba bisa korslet jantungnya Tiba-tiba korslet Korslet ya kalau memiliki halium Gak boleh Jadi pokoknya maksimal berapa dok? 300 cc ya? Kalau kelapa hijau 300 sampai 500 Kalau kelapa muda kan kita pasti minum 500 cc Gede-gede kayak gini Oke ya bener-bener Berarti pokoknya satu batok udah untuk satu hari? Cukup Jangan berlebihan Nanti pasiennya Pergi ke dokter Korslet jantungnya nanti ya Baik dokter Sam Kalau Intan suka mana pilih hijau Apa yang muda? Aduh aku yang mana Pilih yang berpengalaman ya? Iya Itu pilih yang berpengalaman Yang dewasa dan matang Oke Berikutnya kita bahasa apa lagi nih? Iya ini kayaknya banyak nih pasien-pasien Yang suka datang ke dokter Vito juga nih Kalau kena hipertensi dokter Vito Dan akhirnya Ini sebenarnya bisa gak sih Kalau orang hipertensi Berujung pada struk? Nah itu dia kita akan bahasa satu lagi Tetap di Hidup Sehat Jangan kemana-mana Sampai jumpa di video selanjutnya